Intro Baik pasti di inovasi untuk negeri Persembahan LPPM UNS Solo Yang mana tadi sudah beberapa teknik kita hadirkan Sebelum dibakar, ini harus ada perlakuan terlebih dahulu ya Hulu ini akan menjelaskan, ada beberapa perlakuan Apa saja itu? Ada dua tahap Mas, belum proses pembakaran Yang pertama, ini penghalusan Penghalusan, oke Alatnya yang digunakan untuk menghaluskan apa ini? Alat yang digunakan, ini Mbak ya Alat yang digunakan untuk menghaluskan Jadi dari awas sampai tahap ini pun menggunakan barang-barang bekas Ini barang bekas ini Bekas wadah kosmetik dan lain sebagainya Botol, yang dari plastik Ya, di softback sesuai keinginan ukurannya untuk memperhalus Digunakan alat tertentu, cat tertentu atau permis atau apa enggak ya? Tidak, sama sekali Mbak Grava di sini tidak menggunakan alat cat khusus enggak ada Enggak ada ya di sini ya? Cuma diperhalus saja, mungkin ditambahkan tanah liat di bimbingnya enggak ya? Kalau ini sebenarnya, ini tadi juga nambah sih, jadi setelah terbuat putar gitu ya, ditambah tempelan Jadi ya memang inilah prosesnya Oke, untuk lebih memperhalus Iya mas Oke, ini sudah berapa proses ini menuju jadi? Ah, hampir ya mas? Iya Kalau sebelum pemakaran, ini sudah mencapai 90% 10%-nya nanti ada proses kelambu namanya Oke, setelah ini proses kelambu ya? Iya Baik, kita ke tahap berikutnya, yaitu proses mengkelambu, begitu ya? Kelambu Kelambu, karena apakah memang alat yang digunakan sudah terbuat dari kelambu? Biasa orang dulu pakai untuk menghindari nyamuk di tempat tidur gitu? Iya, betul sekali mas Oh, iya Inilah alatnya, makanya ini namanya, ini kan dari kelambu ini Oh, kelambu Ya, makanya namanya kelambu Oke Kelambu Ini ditutupkan saja atau digosok-gosokkan seperti apa namanya? Seperti jin biar bisa keluar gitu digosokkan atau bagaimana? Ya, kayak jin itu Ini belum dibakar loh ya mas ya, tapi warnanya sudah Iya, mengkilat Mengkilat, ya Ini sudah di kelambu Sepertinya udah kuat begitu Oh, belum, ini belum di tanah Tapi belum ya, belum dibakar ya Ini yang sudah di kelambu Yang belum Perbedanya sungguh sangat terlihat disini sebelum dan sudah proses kelambuan ini Ternyata lebih mengkilat Ternyata lebih mengkilat Ini karena digosok seperti semir sepatu atau gimana nih? Iya Bisa dilihat ini ada yang sedang proses begitu Ya, digosok beberapa kali Satu arah nih sepertinya ya Digosoknya satu arah Perbed juga kan? Untuk memudahkan peracin mengkilambu Sampai proses ini Kalau misalkan yang belum berpengalaman dari cara pencampuran komposi bahan tadi Bisa terlihat atau disortir dulu sebelum pembakaran Apa kelihatan, wah ini nanti kalau dibakar bakal pecah atau enggak Ini terlihatnya disini atau semuanya dibakar baru kemudian disortir? Jadi gini Misalkan saya kalau kita sudah lihat bahwa ini ada yang retak gitu ya Ya sudah kita sortir Tapi kadang-kadang kita tahunya bahwa barang itu rusak itu setelah dibakar juga ada Oke, jadi memang prosesnya seperti ini yang kita lihat Cara pengkelambuan gitu Jadi menggunakan kelambu yang terus digosok Iya Ini prosesnya lebih lama atau sama saja dengan cara mencetak tadi? Kira-kira kalau dibandingkan kurasinya Kita tidak bisa membandingkan antara cetak dengan ini ya Karena ini adalah lanjutan dari proses cetak Maksudnya lama enggaknya itu lebih mana? Lebih lama yang mana? Kayaknya lebih lama mencetak atau? Iya, lebih lama mencetak Kalau kita lihat bandingkan waktu penyerjaannya Memang lebih lama mencetak Kalau tadi setelah dicetak ini beberapa disini terlihat ditutup Ini plastik ini ya? Iya Kenapa ditutup plastik Bu ini sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya? Kalau dibiarkan kan mungkin lebih kena senerah matahari ya? Ya lebih awet ya Mas ya Kenapa mesti ditutupin seperti ini Bu? Ini agar lebih awet Seperti halnya tadi yang bahan baku Kenapa ditutup plastik? Agar lebih awet gitu Jadi biar tidak mudah rusak lah Oke, jadi kalau dibuka pun tidak boleh terlalu lama begitu ya Terus segera ditutup kembali Iya Begitu Nah ini kalau yang sedang dibikin ini apa ini? Piring ini atau? Piring Iya Piring bentuknya daun Daun talas Daun talas ya? Iya, piring daun talas Ini belum dibakar jadi harus hati-hati Mas Oke, bapaknya harus hati-hati memang disini Iya Oke Sampai tahap ini saja Bu sebelum masuk ke proses pembakaran? Iya, betul Mas Ini proses terakhir ya? Terakhir, iya Baru nanti dibakar Oke Kalau dibakar ini kira-kira kebanyakan memang secara talisonal ya disini ya? Iya Menggunakan Menggunakan kayu? Kayu bahan bakarnya Oke Kalau lihat disini memang Pemirsa juga bisa melihatnya begitu Di dalam sana banyak abu pasti Nah ini berapa lama ini kalau bakar? Misalkan per seratusnya atau sekali berangkat untuk bakar ini berapa Apa namanya Kuantitasnya harus seperti apa dan juga kualitasnya seperti apa begitu? Jadi disini itu ada tungku gitu ya Mas Jadi kalau memang sudah Jadi ada kapasitas tersendiri ya tergantung bentuknya juga Kalau terlalu gendi-gendi yang gede kan berarti kan dia semakin sedikit Tapi kalau misalkan piring-piring gini bisa banyak Ya mungkin ini kan kebetulan tidak sedang ada proses bakar gitu ya Mereka harus menunggu berapa jumlah tertentu begitu Bu? Berapa? Kira-kira untuk membakar begitu? Ya tergantung kapasitas dari tungku itu Mas Dan tergantung pada bentuk yang dia produksi Oh begitu Oke ratusan ribuan? Ratusan Ratusan ya mungkin ya? Oke Jadi memang disesuaikan dengan barangnya, bentuknya dan juga tungkunya segede apa begitu ya? Oke Berapa lama? Misalkan untuk sekali bakar Dari berapa jam begitu atau berapa hari? Satu hari semalam Mas Satu hari semalam? Iya, 24 jam Dan api tidak boleh padam Harus terus Iya Dan dijaga Oke Kalau itu tidak tergantung pada bentuknya seperti apa ya? Mau dicetak atau mau yang secara tradisional tetap 24 jam ya? Iya Karena itu juga campur Mas Oke Kalau sudah masuk proses dibakar gitu Sudah jadi Misalkan masuk 100 nih Semuanya jadi Atau kecenderungan untuk Apa ya? Misalkan ada yang reject begitu Berapa prosentasenya? Yang selama ini sudah terjadi di sini? Ya sedikit kok Mas Yang pecah itu Bukan pecah ya Tapi retak gitu Itu sedikit kok Ya kalau memang seperti yang diharapkan produk-produk atau hasilnya seperti yang diinginkan begitu sudah pasti akan dijual Bu ya? Tapi kalau yang misalkan retak sedikit ataupun ada cuil di sana begitu ya orang Jawa bilang Nah itu mesti dikemanain gitu? Ya selama ini kalau yang masih yang belum dibakar Kalau kita sudah tahu bahwa itu cacat gitu ya Itu nanti di apa Masuk bahan baku juga Nanti kan jadi tanah tuh Tapi kalau sudah pecah ya sudah Kalau sudah dibakar? Ya sudah tidak bisa di pecah nanti Oh begitu Oke Tapi memang ada sedikit inovasi di sana Barangkali kalau tidak terlalu rusaknya tidak terlalu parah begitu Masih bisa menjadi produk tertentu begitu Bu ya? Ya tahun 2011 Kami juga jadi antisipasi Untuk barang-barang yang sifatnya itu afkir Kita proses PNC dengan cat Dan ini menambah nilai dari produknya Oke luar biasa Ya pemirsa juga Pasti yang sedang melihat Tidak hanya para perajin yang selama ini Sudah bergelut di bidang gerabak Seperti ini Bu Mereka yang awam juga Sepertinya tertarik begitu Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Poinnya kepada masyarakat umum ini ya Bukan perajin saja Melainkan semuanya yang sedang menonton Inovasi untuk negeri Berpersembahan LPP WS ini apa Bu yang mereka dapatkan? Jadi gini Mas Tidak hanya sifatnya itu ekonomis ya Tapi bisa dilihat dari sisi pendidikan Oke Jadi sesuai SMP SMA Yang ada mata pelajaran seni Bisa memanfaatkan UKM ini sebagai sumber belajar Dan disini pun sudah digunakan sebagai tempat praktek Anak-anak SMK Dan juga mahasiswa kami Yang dari pendidikan seni rupa Itu juga belajar disini juga Baik Yang kedua Dilihat dari sekarang bisnis ya Mas Yang Jadi para pecinta keramik Kerabah bisa menghubungi UKM disini Bisa memesan juga bisa Bagi para pedagang keramik Kerabah bisa juga ikut Memasarkan disini Oke Kalau Ingin belajar pun bisa disini Bu ya Betul Kira-kira mau ingin bentuk seperti apa gitu Nanti saya juga akan nyoba Silahkan Kira-kira Bentuknya seperti apa Begitu ya Tapi kalau Bicara Kaitannya dengan masyarakat umum yang ingin Menikmati hasil dari penelitian ini Bu ya Kira-kira Ini yang akan Menjadi tujuan atau goal-goalnya dari penelitian ini seperti apa Ataukah sudah mencapai itu Atau masih terus dikembangkan gitu Iya Jadi gini Mas Kalau tujuan kami Tim Pengatian Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas Ya Dan ini jelas Dilihat dari teknik yang kita kembangkan Teknik kita itu Kan standar bentuknya Jumlahnya juga semakin Besar ya Jumlahnya juga banyak Kemudian mudah dilaksanakan Oke Di para penaga kerjanya Terhasilnya mudah menggunakan teknik cetak Kemudian Kita ingin meningkatkan nilai jual Oke Tapi yang saya katakan Piring yang sama-sama Piring Yang satu itu biasa Harganya Rp3.000 Kemudian yang desainnya daun Bisa harganya Rp2.000 Terus ke depan Kami ingin mengembangkan 2014 ini kita akan mengembangkan Keramik yang memanfaatkan Kain percah Oke Jadi ada Terus inovasi yang akan dihadirkan Iya Kalau Barangkali sejauh ini Dari yang tradisional Kemudian menjadi cetak Berikutnya akan dikembangkan lagi Dengan menggunakan Kain percah Kain percah Tapi khusus kain percah Oke Percanya percah Batik Iya Saya jadi penasaran nanti Seperti apa Dan pastinya Ini mengharapkan bahwa Apa yang dilakukan oleh LPPM UNS ini Akan menghasilkan Sebuah inovasi Baik untuk UKM yang ada Di seputaran sini Dan juga masyarakat umum Begitu ya Amin Amin Oke Yang namanya penelitian ini Pemirsa ya Yang namanya Sebuah Riset Begitu Nanti akan menghasilkan produk tertentu Begitu Ada inovasi tertentu Apakah sudah Nanti akan bermiat Menjadikan ini Sebagai Hak kekayaan intelektual Begitu Ini kita perlu tanyakan Nanti kaitannya dengan Hasil riset ini Begitu lho bu Oke Sebenarnya gini mas Untuk UKM ini Itu sudah ada Dua hagi Sebenarnya Tetapi Kendalanya Hagi itu memang Untuk UKM kecil Kami merasa Bahwa itu Kebermanfaatannya Agak kurang ya Karena setelah Kegiatan ini Mereka Sudah membuat Desain baru Dan ada hakunya Eh ternyata Ada UKM yang Bikin sama persis Sama persis Nah ketika monum Untuk dan sebagainya Mereka Kesulitan Nah ini yang Yang menjadi Apa ya Keprihatinan kita lah Tapi Untuk menuju Ke prosesnya Tidak Dilakukan Atau Justru Dibiarkan Atau bagaimana Sebenarnya kita sudah Sudah mencoba Kesana Dan tapi Ternyata Hagi yang sudah ada Ini kan Ada yang Menjiplak gitu ya UKM Kesulitan untuk Apa ya Menuntut gitu ya Sudahlah Seperti itu Oke Kalau dari Ibu sendiri Ini melakukan Penelitian disini Nanti Arahnya Apakah juga Akan melakukan Hal yang Seperti itu Ini adalah Hasil inovasi Yang di Hasilkan oleh Teman-teman Dari LPPM Terutama Ibu ini Dan tim Kalau yang Untuk 2014 Kita arahnya Kesana Memang Salah satu Output Yang ingin Kita Berikan Dari Kegiatan kami Yang menggunakan Kain percah Ini yang akan Kita proses Memang itu Sudah Ada di Rencana Kegiatan kami Tapi kalau Yang Desain ini Sudah Kita Tidak Meneruskan Lagi Karena yang Dua Hagi Yang dua Itu Yang dimiliki UKM Juga Bermanfaatannya Sepertinya Kurang Dan inilah Yang ingin Kita coba Untuk Yang kegiatan Berikutnya Oke Kalau Melihat dari Hasilnya Seperti ini Memang Sejauh ini Teman-teman UKM Tidak Begitu Ada masalah Bu ya Artinya Bentuk Yang kemudian Diubah-ubah Seperti ini Meskipun Sudah Dikerjakan Secara turun-temurun Orang bilang Ada yang mengatakan Pak Mali Karena bentuknya Diubah-ubah Tidak ada Seperti itu Tidak ada Kalau misalkan Mereka Kekoh pada Bentuk Yang tradisional Itu malah Mereka akan Mundur sendiri Karena sekarang Ini kan Yang dibutuhkan Tidak hanya Fungsional Dari barang itu Tapi juga Seninya Artistiknya Dan variasi Dari produk Oke Ini yang ingin Dihadirkan Begitu ya Baik Mitra TNV Kalau kita Tanyakan Juga Kepada Ibu Kaitannya Dengan Ini Perkembangan Jaman Yang semakin Kekinian Kaitannya Dengan Pemasaran Tidak hanya Baik Apa ya Antara Bertemunya Bayer Dan juga Produsen Apakah Juga Dari dunia Online Mereka Cukup Terbantu Dengan Keberadaan LPPM UNS Jadi gini Mas Kami Salah satu Output Kami juga Kita Menggunakan blog Tidak web Kami blog Saja Karena Mengingat Setelah Kegiatan ini Kita Serahkan ke UKM Apakah UKM Mampu Untuk Mengelolanya Mengelolanya Nah Kita Desainnya Blog Saja Jadi Kita Menggunakan blog Desainnya web Dan kita Kenalkan Oke Jadi Harapan kami Pemasarannya Tidak hanya Face to face Antara UKM Dengan Pengepul Atau Pembeli Langsung Tetapi Bisa Lewat Dunia Maya Kita Lewat Internet Oke Jadi Lebih Luas Sampai Keseluruh Penjuru Dunia Begitu Ya Harapannya Seperti itu Kalau Ngomongin Harga Ini Kita Bikin Tahu Pastinya Dengan Metode Seperti Tadi Itu Dengan Sistem Cetak Ini Pasti Harga Jualnya Lebih Tadi Bisa Jadi Dua Kali Lipat Tapi Kalau Melihat Harga Grabah Secara Keseluruhan Cenderung Naik Atau Fluktuatif Naik Turun Untuk Harga Jual Seperti Ini Sebenarnya Gini Mas Kalau Dari UKM Dijual Ke Pengepul Ya Jadi Kayak Pengkula Naiknya Itu Cuman Sedikit Ini Menurut UKM Cuman 500 Tetapi Ketika Sudah Ada Di Pasar Harganya Itu Naik Sehingga Kalau Menjadi UKM Rekomondisinya Seperti Apa Dijual Ke Mana Pas Nah Inilah Jadi Salah Satu Solusi Yang Mungkin Kita Tawarkan Adalah Adanya Perkumpulan Ada Atau Asosiasi Gitu Ya Para UKM Keramik Ini Mempunyai Kekuatan Sendiri Ketika Tidak Tergantung Pengepul Jadi Mereka Bisa Menentukan Asis Sendiri Jadi Kemampuan Tawar Menawar Antara UKM Dengan Pedagang Pengepul Ini Juga Tidak Terlalu Apa Ya Terlal Kalah Kalau Mereka Itu Harus Tawar Menawar Jadi Memang Harapannya Seperti Itu Tidak Hanya Lokal Saja Pasarnya Sampai Ke Internasional Harapannya Harapannya Melalui Web Oke Kita Tutup Dengan Semua Harapan Bu Leni Kalau Ditanyakan 2014 Kemudian Tahun-tahun Berikutnya Ini Harapan Dari Penelitian Ini Seperti Apa Harapan Kami Bisa Meningkatkan Produktivitas Dan Kreativitas Dari UKM Kuncinya Adalah Kreativitas Kreativitas Yang Lebih Begitu Ya Kita Sudah Melihat Tadi Fuktinya Dengan Adanya Kreativitas UKM Membuat Desain Meningkatkan Nilai Jual Baik Guilani Terima kasih Atas Waktunya Sudah Bersama Dengan Teman-teman Dari TATV Dan juga Pemirsa Yang Di rumah Sudah Menemani Kita Tentu saja Ini Menjadi Sebuah Lawasan Tersendiri Dan Sebuah Bukti Bahwa Apa Yang Kita Hasilkan Ini Yang Selama Ini Sudah Kita Warisi Dari Leluhur Begitu Ya Kalau Kemudian Disentuh Dengan Teknologi Ataupun Juga Boleh Jadi Inovasi Inovasi Yang Membuat Produk Ini Menjadi Tampil Beda Ternyata Menghasilkan Sebuah Produk Yang Kemudian Lebih Laku Dijual Dan Juga Mulai Mempunyai Nilai Lebih Begitu Ya Terima kasih Bu Leni Dan Pengirsa Anda Sudah Menyaksikan Inovasi Untuk Negeri Persembahan LPPM UNS Kameramen Putut Dan Produser Acara Egar Saya Nisantoso THV Yang Terbaik Dan Semakin Demilah Terima kasih Ibu Saya Coba Di sana Bikin Oke Silahkan